Yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Maksiat melemahkan hati dan badan. Dampak buruk maksiat dengan melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dengan amat jelas. Bahkan akan senantiasa memperlemah hati kita sampai kapan? Sampai hati kita menjadi batu. Sampai hati kita menjadi mati. Kalau kita melakukan dosa tanpa kita melakukan bertobat kepada Allah SWT. Lihatlah yang dijelaskan oleh Imam Al-Hassan Al-Basri. Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Uluw Al-Hikam. Beliau mengatakan, Aku tidaklah memandang dengan pandanganku. Tidak pula mengucat dengan lisanku. Begitu pula tidak menyentuh dengan tanganku. Dan tidak bangkit untuk melangkahkan kakiku. Melainkan aku melihat terlebih dahulu. Apakah ini semua dilakukan karena ketaatan kepada Allah? Apakah ini semua dilakukan dosa dan maksir? Jika dalam ketaatan kita kepada Allah, maka aku mulai bergerak. Namun jika dalam kemaksiatan, maka aku ungan. Karena kemaksiatan akan melemahkan hati. Dan juga melemahkan badan kita. Maksiat melemahkan hati dan badan kita. Jika hatinya kuat, maka dia akan terhindar dari dosa dan maksir. Dia akan bergejolak hatinya. Apakah dia akan melakukan dosa dan maksir? Ataukah sebaliknya? Dia kembali kepada Allah SWT. Maka kita sebagai seorang mu'min yang beriman kepada Allah SWT. Selalu berdoa dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Di dalam doanya. Tetapkanlah hati kami di atas ketatai kepadamu, ya Allah. Karena sesungguhnya hati bisa berubah-rubah. Yang berubah hati ini bukanlah kita. Kita hanyalah berusaha. Maka ingatlah dalam penjelasan. Makna hidayah, petunjuk. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah petunjuk yang dari diri kita berusaha. Dari diri kita ataupun dari perantaraan. Kita berusaha menjadi baik. Namun hati kita masih berusaha untuk melakukan dosa dan maksir. Maka mintalah kepada Allah agar mendapatkan hati yang baik. Agar mendapatkan petunjuk yang kedua. Yaitu hidayah taufik. Hidayah petunjuk dari Allah SWT. Ketika kita menasehati orang lain dalam kebaikan. Maka ada dua pilihan. Entah dia menerima nasihat kita ataupun menolak nasihat kita. Ketika dia menerima nasihat kita maka Allah temukan hatinya. Dia berikan. Allah berikan hidayah taufik kepada dia. Ketika dia tidak bisa ataupun menolak nasihat yang kita lakukan. Yang kita sampaikan. Maka sungguh. Hanya doa lah. Yang kita panjatkan kepada Allah. Agar hatinya didunakan. Agar hatinya menjadi bersih. Dari noda-noda dosa dan maksimal. Maka Asyik Soleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengutarakan bahwasannya usahnya hati adalah dengan terjerumus kepada perkara syubuhat. Terjatuhnya seorang hamba dalam maksimal. Dengan memakan yang haram. Maka hati menjadi lemah. Maka badan pun akan menjadi lemah. Ataupun memandang dengan pandangan tempat-tempat yang haram. Hati akan menjadi lemah. Ataupun badan pun akan menjadi lemah. Maka dari itulah. Ihwan filah azabullah Agar kita selalu takwa kepada Allah dengan menguruskan niat kita dengan mengikhlaskan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah seorang hamba yang bergunajat kepada Allah berdasarkan ilmu yang Allah berikan. Allah berfirman kun hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la'ya'lamun katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Berbeda. Orang yang mengetahui ilmu maka hatinya akan berusir. Maka hatinya tidak lemah. Hatinya akan terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadahnya berdasarkan ilmu. Ibadahnya karena keikhlasan kepadanya kepada Allah azawajal. Ibadahnya karena muthaba'ah mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah inilah yang dijelaskan oleh para ulama betapa pentingnya mempelajari hati. Betapa pentingnya memperbaiki hati. Jangan sampai kita memperbanyak ibadah kita namun hati kita jauh dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati kita menjadi hati yang mati. Di dalam dirinya ada noda-noda kesyirikan. Di dalam dirinya ada noda-noda kemunafikan. Karena disebabkan hati yang buruk. Karena disebabkan dosa dan makasiat yang dia lakukan. Ihwanifillah azawumullah mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbelakang dia ini. Bila ada pertanyaan tafadda bersilakan. Di dalam kitab min ashradis sah di antara tanda-tanda akhir zaman. Dijelaskan dalam hadith yang sahih bahwa seorang hamba di pagi harinya dia beriman kepada Allah. Namun di malam harinya dia kemuah dari Islam bahkan dia telah kafir atau dia berbuat maksiat kepada Allah azawajat. Namun sebaliknya terkadang di akhir zaman ada seorang hamba di pagi harinya dia kafir. Dia beriman dengan keimanan yang bukan dari Allah azawajat. Dia menanggungkan dosa dan maksiat. Namun di pagi harinya di malam harinya dia bertobat. Dia dalam keadaan muslim dalam keadaan mu'min. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fatul Bari ditulis oleh Al-Imam bin Al-Hajar al-Asparani rahimah Allah bahwa di akhir zaman banyak sekali fitnah. Seorang hamba ada kalanya dia beribadah kepada Allah namun hakikatnya dia bukan ibadah kepada Allah. Dia melakukan hal-hal yang baru. Bahkan tanpa ilmu dia melakukan ibadah bahkan dia melakukan sesuatu yang dia anggap benar hakikatnya tidak benar dihadapan Allah subhanahu wa'ala. Maka ini jalur-jalur jalur-jalur yang menjuruskan kita ke dalam syirina. jarur-jalur yang dapat menjuruskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Bahkan ada syirikan yang bisa menjatuhkan atau mengeluarkan dia dari Islam. Dia datang ke kuburan. Dia minta kepada penghuni kubur. Dia bertawasul kepada penghuni kubur. ataupun dia meyakini sesuatu bahwa keyakinannya tidak sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah azwajal. Entah dalam bentuk syirikan yang besar ataupun syirikan yang kecil. Tanpa kita sadari ternyata kita bisa jadi keluar dari Islam. Maka dalam kitabnya Allah Islam membatal membatal keislaman. Dijelaskan panjang lebar. Mungkin kita yakini diri kita dalam kebenaran. Namun apakah benar kita dalam kebenaran? Di pagi hari kita berkembang kepada Allah bisa saja iman turun disebabkan dosa dan maksiat kita keluar. Kita bekerja di jalan belihan maksiat kita yakini syubhah-syubhah bahkan ada yang beristiksa menghina agama Allah melecehkan agama Allah apa hukumnya? Apakah dia keluar dari Islam? Apakah dia pelaku dosa dan maksiat? Maka bisa saja terjadi pada diri kita. Di pagi hari kita beriman namun di sore hari di malam hari kita sudah tidak beriman kepada Allah kita bahkan kita mendapatkan kebaikan di pagi hari di malam hari menganggap mengklaim kita mendapatkan kebaikan padahal itu adalah sesuatu yang diadakan ataupun sebaliknya bukan sesuatu yang diadakan tapi membuahkan hasil kesyirikan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah bukan karena Allah bernasar bukan karena Allah ataupun syirik dalam hal ucapan kalau seandainya ada fulan karena obat ini saya sembuh karena bapak ini saya bisa selamat untung saja untung saja ada bapak ini untung saja ada ibu ini kalau tidak ini termasuk dari syirik yang mungkin tidak disadari oleh kita bisa saja kita jatuh dengan syirik maka segeralah kita betul kepada Allah karena fitnah ada fitnah apalagi sebesar-besar fitnah setelah fitnah dajjal itu apa seorang laki-laki kepada perempuan yaitu sebesar-besar fitnah itu adalah fitnah wanita dan inilah akhir zaman fitnah dengan penuh penuh banyaknya fitnah syahwan ataupun fitnah sungguhan ini yang dijelaskan oleh alimam ibn hajar al-asfalami dan juga di dalam kitab min ashrati as-sara wal-lahu a'la besaw jizat Allah khairan atas pertanyaannya bagaimana ketika disini dijelaskan bahwa dampak masyarakat itu adalah dipersulit manusannya dalam hal rezeki dan yang lain bagaimana dengan orang-orang yang musli orang-orang yang bukan dari islam orang-orang kafir terkadang ada kalanya kita bangun orang islam hidupnya malah dipersulit urusannya orang kafir kita lihat orang terkaya di Indonesia yang pertama jawabah orang muslim maupun orang kafir orang kafir sedangkan kita negara yang maindriks kenapa bisa terjadi maka ketahuinlah Nabi sallallahu wa'ala sallam bersabda dunia si jendul mu'min dunia ini adalah penjaranya muslim maksudnya penjaranya muslim dan kebahagiaan atau surganya orang-orang kufar orang-orang kafir maka ketahuinlah iman filah azabunullah orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia harus yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah-perintahnya memberikan larangan-larangannya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang mendapatkan seorang hamba melihat rohnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu masuk ke dalam surga itulah tujuan kita kalau tujuan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah bukan untuk mencari harta sering kita melihat orang-orang yang keluar dari Islam ataupun dia orang-orang kafir dia hidupnya mewah bahkan uangnya tidak ada nominalnya tidak terlihat nominalnya janganlah kita merasa diri kita ini lemah dihadapan mereka jangan diri kepada orang-orang kafir yang dimana kehidupan dunia ini innamal hayatu dunia la'imu walaku sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan sedang burau jangan terlena dengan kehidupan dunia yang bisa saja kehidupan kita ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hidupnya diri kita luruskan diniakkan menelaskan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara apa artinya orang-orang kafir hidup bermegah-megahan bermewah-mewahan kaya raya berseginya tidak ada habisnya yang hakikatnya Allah berikan jannatul kafir Allah yang berikan maka dalam tafsir ar-Rahman ar-Rahim dalam surah al-fatihah yang maha pengasih lagi maha penyayang ar-Rahman yang maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi semua makhluk tanpa terkecuali orang-orang yang menyebut Tuhan Allah orang-orang kafir Allah kasihi diberikan itu dibukakan pintu dunia dibukakan pintu dunia sebesar-besar dan begitu pulang orang-orang muslim dibukakan pintu dunia diantara kaum musliman ada juga yang menjadi orang-orang yang rezekinya subhanahu wa ta'ala banyak namun ingatlah itu bukan menjadi patokan kita patokan kita adalah ar-Rahim yang maha penyayang Allah menyayangi satu kaum satu umat siapa itu? umat islam dengan gajaran apa? masuk ke dalam surga Allah melihat Allah Allah orang-orang kafir tidak akan bisa melihat Allah jangankan melihat Allah tidak akan mencium bau surga karena disebabkan kekhiran lalu apa apa artinya sebuah kehidupan yang mewah ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang berat disediakan orang-orang kafir maka ini dijelaskan dalam dampak mahasiat yang keempat tadi mahasiat membuat pelakunya asing diantara orang-orang yang soleh orang-orang yang hidupnya sederhana dia bertakwa kepada Allah dia beriman kepada Allah dia menasarakan perintah Allah dalam menjauhi orang-orang dia merasa terasing bahkan dia tergiur dengan apa? dengan teman yang kaya raya namun ada kemulafikan dalam hatinya ataupun kaya raya tapi dia kuat dari islam orang-orang kufar orang-orang kafir maka hendaknya kita jauhi kita jauhi perkara tersebut dan hendaknya kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan gajaran yang terbaik kepada kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya pada kajian pertemuan hari ini pada pagi hari ini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk selalu ingat kepada Allah karena subuh sesuatu yang tidak bisa terkadang ada hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa kita lihat maka tidak ada motivasi bagi diri kita ketika kita tidak melihat surga neraka maka kita merasa cukup-cukup saja hidup di dunia tapi seorang hamba yang merasakan dirinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah terkait surga maka dia berdumina dia membayangkan suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam surga namun sebaliknya ketika dibaca ayat-ayat tentang neraka dia menangis terus hati yang saling hati yang bersih hati yang selamat dia menangis karena suatu saat nanti pilihannya hanya ada dua masuk surga atau masuk ke dalam neraka Allah dan tidak ada selain berduanya maka ingatlah sabda Nabi s.a.w. kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui Nabi bersabda seandainya kalian mengetahui melihat dengan mata kepala kita merasakan mendengar apa yang Nabi dengar ma'aklam labahitum kalilah sungguh kalian ini akan sedikit tertawa walabahitum kafir dan akan banyak menangis kenapa Allah s.w.t memperlihatkan surga neraka kepada Nabi al-Yusra bahwa Allah sangat terpedih dan apa saja yang Rasul berikan maka ambillah dan apa saja yang Rasul larang maka jauh dan bertakwala kepada Allah sesungguhnya hukuman adab Allah sangatlah berdiri bagi kita maka ingatlah kepada kampung halaman kita akhirat Allah s.w.t kan suatu saat nanti kita akan dihadapkan oleh Allah s.w.t diadiri oleh Allah s.w.t bahkan hendaknya sebagai manusia ya al-insan dari kata nasya yansa atau enas manusia dalam bahasa Arab diadikan adalah orang-orang yang lupa yang harus diingatkan bahwa manusia itu tempatnya lupa dan butuh yang namanya pengingat apa pengingatnya wa nazziru inal qur'an sungguhnya Allah kami turun dalam qur'an untuk apa untuk menyembuhkan segala macam penyakit penyakit dosa penyakit hati penyakit fisik Allah akan obati dengan sebab kita membaca Al-Quran membaca hadith Nabi s.w.t dan selalu ingat yang namanya zikral mu ya yaitu akfirumu zikra hazim lada kata Nabi s.w.t perbanyaklah pemutus-pemutus kelezaan dia adalah kematian yang pasti akan terjadi pada diri kita dan kita tidak tahu kapan kapan itu terjadi dan semoga kita meninggal dalam keadaan khusnul khatimah dan semoga kita dinaungi oleh Allah s.w.t ketakwaan keridoannya dan juga mendapatkan gajaran di sisi Allah s.w.t dengan gajaran yang terbaik mungkin ini yang dapat anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan atau kekurangan itu dapatkan dari diri anak pribadi yang bersyaitan semoga Allah melahatnya dan bila Allah s.w.t assalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih